Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio GDR Nah oke teman-teman Sebelum membahas lebih lanjut Kita akan sharing lagi terkait dengan BBDB Jatim Sebelumnya ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pada teman-teman yang sudah Men-support ya Sudah memberikan like, komen Dan juga sudah subscribe di channel ini Nah semoga dengan Support kalian semua ya Kita semakin semangat lagi Dalam memberikan Informasi-informasi terbaru ya Khususnya di seputar dunia pendidikan Nah Di kesempatan kali ini teman-teman kita akan Berbagi ya teman-teman ya Kita akan berbagi informasi Mengenai Laman atau website ya Atau teman-teman bisa menyebutnya Situs Ya situs resmi Pendaftaran Penerimaan peseridik baru Atau kita singkat dengan BBDB Jenjang SMA atau SMK Negeri sejauh timur tahun 2021 Nah ini Kalau kita lihat teman-teman sudah banyak ya Yang Baik itu Jabri Ataupun Menanyakan di Komentar-komentar ya Baik di media sosial kami Terkait mengenai Situs pendaftaran BBDB ya Yang mungkin sampai saat ini Belum bisa diakses Nah ini kita akan jelaskan Situsnya mana Yang digunakan untuk Pendaftaran dan juga Kenapa untuk sampai saat ini Belum bisa dibuka Nah tapi sebelumnya teman-teman Bagi teman-teman Mungkin yang baru melihat channel ini Atau mungkin baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Klik tombol like dan subscribe Silahkan Bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan Informasi-informasi Darbaru dari kita Oke teman-teman Kita akan langsung saja ya Mengenai pembahasan Atau kita akan sharing Mengenai situs resmi ya Pendaftaran BBDB Jatim tahun 2021 Nah Tentunya teman-teman Sudah pada tahu Ketika melihat Seperti ini ya Nanti laman pendaftaran Nah ketika teman-teman Untuk Situs resminya ya Jadi untuk pendaftaran Di BBDB SMA Atau SMK Negeri Seja tim tahun 2021 Ini ternyata Tidak ada perubahan Teman-teman ya Jadi yang kemarin Tahun 2020 Ataupun di tahun ini Tetap menggunakan BBDB Jatim.net Nah teman-teman Nanti bisa Mengunjungi ini Nah Yang jadi permasalah Teman-teman ya Ketika Mengunjungi Di BBDB Jatim.net Nah itu ada Informasi untuk Memasukkan Username dan Password Nah ini apa yang harus Dilakukan ya Nah ini kalau Seperti ini teman-teman Nah ini di-abekan Saja ya teman-teman ya Jadi teman-teman Tidak perlu Memasukkan username Ataupun password Ya Karena apa Nah kenapa kok Masih seperti ini ya Jadi kalau Masih seperti ini ya Teman-teman bisa Melihat dulu ya Teman-teman bisa Melihat untuk Jadwalnya ya Jadi untuk jadwal Pelaksanaan BBDB Jadi teman-teman Bisa melihat Kalau disini teman-teman Ya ini masih Bulan April ya Jadi masih Bulan April Nah disini teman-teman Kalau kita lihat Sekarang tanggal 5 ya teman-teman ya Nah tanggal 5 ini Masih di Poin 2 Teman-teman Ya masih di poin 2 Yaitu Entry nilai rapor Oleh kepala sekolah SMP atau sederaja Nah jadi artinya Ini yang bisa Mengakses Untuk link di atas Itu Belum bisa Ya tetapi Disini nanti Karena masih Di tahap Entry nilai rapor Nah Entry nilai rapor Teman-teman Nah ini dimulai Hari ini ya Jadi tanggal 5 Sampai dengan 10 Ini dikhususkan Bagi Sekolah-sekolah SMP atau sederajat Untuk melakukan Entry nilai Nah Untuk entry nilai Teman-teman Disini ya Jadi kepala sekolah Atau petugas Yang ditunjuk Pada satuan pendidikan Jendang SMP Atau MTS Atau sederajat ya Mengisi nilai rapor Pasadik melalui situs Rapor.bpdpjatim.net Yang mulai hari Senin Berarti hari ini ya Tanggal 5 April 2021 Sampai dengan hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 Nah ini untuk Laman entry rapor Sekolah ya teman-teman Ini sama ya Cuma depannya Dikasih rapor Ini ya Jadi teman-teman Nanti untuk Meng-input nilai Ini ada di Rapor.bpdpjatim.net Nah tapi ingat Yang meng-entry rapor Adalah sekolah Ya Jadi yang meng-entry rapor Adalah sekolah Jadi teman-teman Nanti Ketika mengunjungi Disini ya Ini tidak perlu Panik Tidak perlu Bingung ya Kenapa harus memasukkan Username sama Passport Nah ini di-abekan saja Nanti silahkan teman-teman Melihat jadwalnya Disini ya Nah Terus Ini untuk yang Entry nilai Teman-teman Jadi yang untuk Entry nilai Entry nilai ini Untuk sekolah Untuk sekolah SMP Atau Sederajat Jadi teman-teman Untuk siswa Untuk siswa Itu tidak perlu Melakukan entry nilai Nah Nanti untuk Masalah entry nilai Teman-teman Bagaimana Cara verifikasi nilai Untuk verifikasi nilai Teman-teman Juga harus melihat Di sini ya Untuk verifikasi nilai Jadi teman-teman Nanti baru bisa Mengakses Ini ya Mulai tanggal 12 Oke ya Bisa dipahami ya Teman-teman Jadi ketika Teman-teman Nanti mengunjungi Situs resmi Di ppdbjadim.net Ketika ada Notifikasi Untuk memasukkan Username dan password Ya itu Dikarenakan Untuk jadwal Ya untuk jadwal Verifikasi nilai Ataupun pengambilan PIN Itu belum Waktunya ya Jadi belum dibuka Jadi kita Mudahnya itu Karena belum dibuka Nah ini nanti Kalau sudah Misalkan ya teman-teman Ini kalau sudah Entry nilai ya Entry nilai Ini ketika tanggal 5 Sekarang Nah ini untuk Sekolah-sekolah Sekolah-sekolah Sudah bisa Melakukan entry nilai Mulai hari ini Ya Nah ini teman-teman Juga bisa membahas Mengenai nilai rapat Nilai rapat Teman-teman Nanti bisa lihat Di playlist kita Di ppdbjadim Ya teman-teman Nah disini Nah disini Untuk entry nilai rapat Jadi nilai entry nilai rapat Nah ini waktunya Disini Waktunya entry nilai rapat Nah ini yang Yang melakukan adalah Sekolah Ya jadi Untuk entry nilai rapat Disini masih bisa Tetapi untuk siswa ya Siswa itu nanti Maksudnya di poin ini Teman-teman Di poin 3 ya Verifikasi nilai rapat Oleh siswa Jadi ketika siswanya Membuka di laman Ppdbjadim .net Belum bisa Jangan Jangan bingung ya Jangan Ini kenapa Belum bisa dibuka ya Karena memang Jadwalnya ya Jadwalnya itu Belum dimulai Oke ya Bisa dipahami ya teman-teman Oke Kita lanjutkan lagi Nah ini Untuk Sekolah Nah Selanjutnya nanti Teman-teman Fokus saja disini ya Di verifikasi nilai rapat Kembali kita ingatkan ya teman-teman Untuk verifikasi nilai rapat Nah ya Untuk yang siswa Yang lulusan Tahun 2021 ya Untuk yang nanti Yang lulusan sebelumnya Lulusan misalkan 2020 Atau mungkin di bawahnya Itu berarti nanti Nilai rapornya itu Dientrikan saat pengambilan PIN Nah saat pengambilan PIN itu Kapan pak? Nah teman-teman bisa melihat disini Di jadwalnya kembali ya Jadi untuk pengambilan PIN itu Mulai dari tanggal 19 April Sampai dengan 31 Mei 2021 Jadi teman-teman nanti jangan bingung Silahkan pantau saja jadwalnya ya Dan juga silahkan pantau Di website kita Atau mungkin di channel kita ya Nanti kita Berbagi dan kita akan memberikan Informasi-informasi terbaru Oke ya Jadi nanti teman-teman Yang perlu dipersiapkan adalah Ini aja ya Jadi NPSN sama NISN Tetapi teman-teman nanti Misalkan pak Bagaimana cara mencari NISN Bagaimana cara mencari NPSN Nah nanti kita akan berikan Videonya Di Berikutnya Oke teman-teman bisa dibahami ya Jadi caranya seperti itu Jadi ketika nanti membuka Belumisnya Jangan panik Lihatlah jadwalnya Nah Ini contoh Laman resmi teman-teman Ya ini untuk tahun 2020 ya Ini hanya sebuah contoh Sehingga nanti teman-teman Tidak usah bingung ya Disini ada Lamannya PPDBJatim.net Nah ini teman-teman bisa Lihat disini ya Pra pendaftaran Di pra pendaftaran Nanti Ada verifikasi nilai rapor Ya termasuk juga Ada pengambilan PIN Nanti tampilannya Nah ini tampilannya Masih berbeda Dengan yang disini ya Teman-teman ya Nah ini masih berbeda Dengan yang disini Artinya belum dibuka Nanti kalau sudah dibuka Tampilannya seperti ini Ya Termasuk ini nanti Untuk laman verifikasi rapor Jadi seperti ini Nanti ada verifikasi rapor Nanti kita jelaskan Dan kita berikan Tutorialnya lagi Bagaimana cara Verifikasinya nilai rapor Ya Jadi ingat ya teman-teman Untuk link resminya Jadi untuk link resminya Tetap menggunakan PPDBJatim.net Nah bagi teman-teman Mungkin yang masih Bingung ya Masih belum paham Silahkan tuliskan aja Di kolom komentar Nanti kita akan bantu Memberikan informasi-informasi Terbarunya ya Khusususnya Di seputar Tindak pendidikan Oke terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video ini ya Semoga bisa dipahami Dan Kita berjumpa kembali teman-teman Ya di video berikutnya Kita akan membahas Mengenai Perkas apa saja Yang perlu dipersiapkan Untuk pengambilan PIN Ya Nanti kita akan Memberikan Sharing Dan juga berbagi Terkait Pengambilan PIN Sekali lagi Terima kasih Sudah menonton video ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih